Asal mula Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa terletak di kota Yerusalem, salah satu kota suci bagi umat Islam yang juga dikenal sebagai Al-Quds. Disinilah Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, berangka dari sebuah tempat yang diriwayatkan dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam dan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat ini Masjid Al-Aqsa menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam, setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Para ulama ahli sejarah Islam menyatakan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan Masjid tertua kedua di muka bumi. Masjid di Yerusalem tersebut dibangun setelah Masjid Al-Haram Mekah. Dikisahkan salah satu sahabat, Abu Zar, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Masjid Al-Haram. Kemudian setelah Masjid Al-Haram? Masjid Al-Aqsa. Dan berapa lama jarak waktu antara keduanya? Empat puluh tahun. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan perintah dari Allah tentang sholat lima waktu, Masjid Al-Aqsa sempat menjadi Qiblat sekitar 17 bulan lamanya. Hingga akhirnya Qiblat diarahkan ke Ka'bah. Masjid Al-Aqsa memiliki makna Masjid terjauh. Hal ini diukur dari Masjid Al-Kharam di Mekah. Masjid Al-Kharam merupakan masjid terdekat dan Masjid Al-Aqsa terletak paling jauh. Selama ratusan tahun, sebelum dibebaskan oleh pasukan Muslim, Yerusalem dikuasai oleh kekaisaran Romawi, baik Romawi Barat maupun Romawi Timur. Pada tahun ke-17 Hijriah atau kisaran 637 Masehi, Yerusalem berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Amirul Mu'minin Umar bin Khotob menerima langsung penyerahan kunci-kunci kota Al-Quds. Amirul Mu'minin dan pasukan Muslim kemudian membersihkan Baytul Maktis, tempat Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj. Sebelumnya, tempat tersebut oleh kaum Nasrani dijadikan sebagai pembuangan sampah untuk menyinggung orang-orang Yahudi. Sebab Baytul Maktis juga merupakan Qiblat bagi Yahudi. Amirul Mu'minin Umar bin Khotob mendirikan sebuah masjid di Baytul Maktis. Masjid yang masih sederhana itu bernama Masjid Qodim akan menjadi cikal bakal kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Qubah Batu atau Masjid Qubah As-Sokhroh yang juga populer disebut Dome of Rock. Dibangun pada masa Umayyah pada tahun 691 Masehi atau tahun ke-72 Hijriah. Disebut Qubah Batu karena di dalamnya terdapat batu atau Sohroh, tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa merupakan kompleks yang dikelilingi oleh tembok dari empat arah mata angin. Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, selain Masjid Qodim dan Masjid Qubah Batu, juga terdapat Masjid Buroh. Letak masjid ini bersebelahan dengan Masjid Qodim. Seperti namanya, posisi masjid ini dipercaya sebagai tempat Buroh ditambatkan pada peristiwa Isroh Mi'raj. Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga bagi umat Islam, saat ini berada dalam otoritas negara Palestina. Dalam masa ribuan tahun, Masjid Al-Aqsa telah menjadi saksi perkembangan tiga agama besar di Timur Tengah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Wawloh waklam bisawab. Terima kasih telah menonton!